Assalamualaikum Ustaz bagaimana menyikapi suami yang sebenarnya sudah mengenal sunnah sudah berjenggot dan tidak isbal tetapi tanpa sepengetahuan istri dia masih ahli hisab dan masih suka melihat televisi yang memperlihatkan aurat wanita karena kalau diingatkan dengan halus terkadang masih marah kayaknya suaminya hadir disini kadangkala habis kajian ribut di rumah kamu yang nulis soal tadi ini soal istri yang baik yang ingin membawa bergandengan tangan dengan suami yang menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala hargainlah hargai keinginan istrinya lalu bagaimana menyikapi suami yang seperti itu Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita harus bersyukur kita ini kalau melihat ada suami yang lebih parah kita akan bersyukur Alhamdulillah suamiku masih kayak gitu ada yang lebih parah dari suaminya maka seorang wanita yang melihat kepada kelebihan suaminya insyaAllah itu poin penting untuk memperbaiki suami dia bersyukur kepada Allah dia memohon kepada Allah yang kedua bersabar menghadapi suami yang seperti ini jangan gegabah langsung minta cerai karena tidak bisa diperbaiki mentang-mentang dia merasa udah ngaji akhirnya dia mencaci maki suaminya jangan apalagi istri kau ngomong mas kau itu sudah ngaji jenggoten cingkrang tapi tetap lakuannya kayak gini Allah itu insyaAllah langsung disuruh pulang istrinya jangan jangan cara seperti dengan baik-baik kalau dia marah sabar karena memang berkaitan dengan hisab ini jamaah ini termasuk penyakit penyakit yang sangat sulit ditinggalkan gimana kita mau meninggalkan sedangkan semua sarana itu di depan mata antum melihat iklan-iklan yang paling banyak di negeri kita iklannya apa rokok masyaAllah dan iklannya rokok ada yang orang tua ngerokok kemudian batuk-batuk ada gak ada iklannya yang muda-muda yang sehat yang bisa jungkir balik ini itu orang melihat masyaAllah masyaAllah itu gara-gara rokok bisa kayak gitu ya ya ini kayak gini kita padahal pemerintah kita memerangi rokok tapi mafianya rokok besar banget ya kita doakan suami kita rokok di Amerika itu katanya nih katanya anak esri gak bisa beli rokok disini anak kecil masih nyusu bawa empeng beli rokok dikasih dia beli rokok buat bapak beli boleh disini begitu bebasnya rokok itu dan ini termasuk penyakit yang mewabah di Indonesia namun Alhamdulillah banyak orang yang sudah mulai mengerti sehingga pemerintah kita sudah mulai memberikan tempat-tempat khusus untuk perokok untuk mengucilkan mereka semoga nanti semua pada meninggalkan rokok insyaAllah lalu berkaitan dengan televisi tadi ya dikasih nasihat pelan-pelan ya kalau nonton dibarengin mas masyaAllah itu yang laki ganteng banget kamu nonton itu gak boleh itu suami tapi kalau dianya kayaknya halal buat dia buat perempuan gak boleh ini ada suami-suami kayak gitu ya Allah didoakanlah dinasihatin suaminya mudah-mudahan dapat hidayah walau-alau-alau-alau-alau-alau-alau-alau salam dadi yasad